Intro Industri otomotif Cira kebali kehilangan satu pemainnya Human Horizon, perusahaan induk dari merek mobil listrik mewah hippie Secara resmi mengajukan permohonan bangkrut ke pengadilan setempat pada selasa 13 Agustus 2021 Langkah ini menandai akhir dari perjalanan panjang perusahaan yang selaba ini berjuang di tengah persaingan ketat Industri otomotif di Tiongkok Sebelumnya, Human Horizon telah mengalami kesulitan keuangan yang berlarut-larut Autoindustria melaporkan bahwa perusahaan ini telah menghentikan produksi mobil listrik hippie sejak Februari 2024 Dan berhenti menjual produk tersebut secara resmi Human Horizon mengikuti jejak WM Motor Merek terkenal yang lebih dulu mengajukan kebangkrutan pada tahun 2023 Human Horizon sempat mencoba berbagai upaya untuk menyelamatkan perusahaannya Termasuk menjalin kerjasama dengan beberapa merek besar seperti avatar yang dimiliki oleh Chang'an, Vau, Iauto Group, dan investor dari Arab Saudi Namun, sebuah upaya ini berakhir tanpa kesepakatan yang berhasil Menurut laporan dari Car News China, kondisi keuangan yang memburuk memaksa perusahaan untuk mengambil langkah ekstrim ini Situasi yang dialami Human Horizon sesuai dengan prediksi dari firma konsultan Alex Partner Dalam penelitiannya, Alex Partner memperkirakan bahwa dari 137 merek mobil Tiongkok yang ada saat ini Hanya 19 yang akan tetap bertahan Dan hanya satu di antaranya yang benar-benar menguntungkan secara bisnis Akademisi Institut Teknologi Bandung ITB Yanis Martinus Pasar Ibu menilai Alasan produsen otomotif asal China menghadirkan kendaraan dengan fitur yang berlimpah Namun memiliki harga yang cukup terjangkau Dikarenakan untuk meraih pangsa pasar yang signifikan Terutama di negara dengan pasar yang cukup kompetitif seperti di Indonesia Alasan berikutnya adalah untuk mengejar jumlah volume penjualan yang positif Menurutnya volume penjualan yang tinggi tidak hanya meningkatkan pangsa pasar Tapi juga dapat membantu mencapai skala ekonomi Yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya produksi mobil listrik per unit Build New Dreams atau BYD Benar-benar mewujudkan mimpi besarnya Di China sebagai negara asalnya BYD biasa disebut BYD Ini merupakan perusahaan teknologi berkantor pusat di Shenzhen Provinsi Guangdong China Tapi tahu tidak Kalau perusahaan ini dulunya hanya memproduksi baterai Termasuk menjadi penyuplai baterai produsen ponsel seperti Motorola dan Nokia Berdiri sejak 1995 BYD memang lahir sebagai produsen baterai litium Untuk kebutuhan barang elektronik seperti telepon seluler Pada 1998 BYD langsung tancap gas Dengan membuka kantor pertama di luar China Tepatnya di Belanda Barulah pada 2005 BYD mengumumkan masuk ke dunia otomotif Dengan resmi meluncurkan mobil pertama bernama F3 Kala itu Mobil F3 masuk dalam list mobil China Yang masuk dalam daftar penjualan 10.000 unit 3 tahun kemudian Pengusaha asal Amerika Serikat Warren Buffett Membeli saham BYD Di tahun yang sama BYD meluncurkan mobil plug-in hybrid pertama Bernama F3DM Dari sini BYD semakin serius Mengembangkan ekosistem kendaraan elektrifikasi Di 2015 BYD mengumumkan strategi lebih luas Dengan transportasi masal listrik berikut Pengembangan baterai LPP Di bawah anak perusahaan bernama Fine Dreams Komitmen itu dibuktikan pada 2017 Dengan menghadirkan Skyrail Alat transportasi umum ini bahkan sukses dipakai banyak kota di China Bahkan Brazil sudah menggunakan BYD pun kini menyasar negara lain menggunakan Skyrail Termasuk memberi kode untuk hadir di IKN Nusantara Hingga pada 2022 BYD mengumumkan menghentikan mesin pembakaran dalam Mereka fokus memproduksi kendaraan listrik yang diyakini lebih aman Ini dikarenakan tiap kendaraan BYD menggunakan baterai blade yang diklaim lebih aman Persaingan di industri otomotif Tiongkok semakin sengit Dengan adanya perang harga yang terus berlangsung Perusahaan-perusahaan besar seperti BYD Memiliki margin keuntungan yang cukup besar Untuk menurunkan harga berkali-kali Memaksa pesaing dengan margin lebih kecil Untuk ikut menurunkan harga demi bertahan hidup Akibat perang harga ini Beberapa merek mobil Tiongkok Termasuk WM Motor dan kini Human Horizon Harus mengakhiri perjalanan bisnis mereka Di industri yang sangat kompetitif ini Terima kasih telah menonton!